Mempunyai rumah dengan ukuran yang besar dan luas memang membutuhkan banyak sekali sumber pencahayaan. Agar ruangan tetap terang pada saat siang hari, sumber pencahayaan yang terbaik pastinya dari cahaya matahari. Selain karena manfaat kesehatan, sumber cahaya ini juga gratis jadi hemat biaya. Rumah desain mewah pastinya membutuhkan model jendela rumah mewah juga. Salah satu bentuk jendela mewah adalah ukuran dan bentuknya cukup besar. Dibanding ukuran jendela standar, ukuran jendela rumah mewah cenderung tidak mengikuti ukuran standar, sebab ukuran jendela menyesuaikan dengan tinggi dan lebar bangunannya. Yang perlu Anda pertimbangkan dalam proses memilih model jendela besar dan lebar adalah Kelebihan dan kekurangan yang ada. Salah kelebihan jenis besar adalah membuat ruangan tersebut lebih cerah sehingga tidak perlu menyalakan lampu. Namun, ada juga beberapa kekurangannya yang perlu kamu pertimbangkan. Kelebihan model jendela lebar yaitu memberikan keleluasaan untuk menikmati pemandangan di luar. Mungkin kamu memiliki rumah dengan pemandangan sekitar yang indah, kamu bisa memasang jendela berukuran lebar ini sehingga kamu bisa melihat pemandangan tersebut dengan lebih baik. Dengan begitu, kamu bisa melihat bagian luar rumah secara lebih jelas. Untuk itu, jika kamu membangun rumah di daerah dengan pemandangan yang menawan, usahakan untuk memasang model jendela lebar. Semakin berkembangnya zaman, jendela rumah dibuat dengan bahan dan kualitas yang bagus. Hal ini karena masyarakat umum sudah banyak yang mengerti tentang kelebihan rumah minimalis. Meskipun pada dasarnya, fungsi jendela masih tetap sama dan tidak banyak berubah. Jendela minimalis merupakan jendela yang dibuat secara tepat guna, rapi, tanpa mempunyai banyak ornamen serta diletakkan di tempat yang memang diperlukan. Pembuatan jendela minimalis tidak hanya berfungsi sebagai penghias rumah saja, namun juga untuk sirkulasi udara serta pencahayaan yang sesuai dengan kondisi dan lokasi rumah pemilik. Hal yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan jendela adalah model, warna, dan materialnya. Biasanya, pada rumah minimalis, bagian depan jendela sudah menjadi satu bagian dengan model pintu rumah. Sehingga, Anda hanya perlu memilih jendela untuk ruangan lain, seperti jendela kamar atau ruangan yang lain. Untuk rumah modern kekinian, Anda bisa memilih model jendela dengan sedikit ornamen dan hiasan. Desain karten wall biasanya digunakan sebagai penutup sebuah gedung tinggi, tetapi Anda bisa memakai jendela karten wall ini pada rumah Anda. Dengan konsep desain yang baik, rumah akan terlihat lebih mewah lagi. Untuk model jendela ini, umumnya mempunyai tinggi lebih dari 5 meter. Agar tidak terlalu panas saat terkena sinar matahari, sebaiknya Anda menggunakan kaca anti panas. Kaca anti panas dapat mengurangi panas matahari yang masuk lebih dari 60%. Tentu saja, hal ini penting sebab ukuran jendela yang besar tentu berpengaruh pada suhu di dalam ruangan pada siang hari. Kebanyakan rumah-rumah minimalis memiliki kusen jendela tanpa lubang angin. Ya, kusen jendela tanpa lubang angin belakangan sangat identik dengan interior rumah minimalis. Tapi, tidak harus mengikuti kebanyakan orang bukan? Kamu bisa membuat kusen jendela dengan lubang angin besar dengan unsur warna putih agar tetap terkesan minimalis. Model seperti ini juga bisa memberi sentuhan klasik pada interior rumah. Jendela aluminium geser yaitu jendela geser samping yang bisa dibuka dengan cara digeser ke samping kanan atau kiri. Sistemnya hampir sama dengan pintu sliding aluminium. Hanya saja, jendela geser ini lebih diperuntukkan untuk jendela. Jendela ini umumnya digunakan dengan tujuan agar ruang dalam tidak terganggu oleh bukaan daun jendela sehingga lebih maksimal. Selain itu, udara segar dan cahaya alami matahari dapat masuk dengan efektif. Akan tetapi, ruang buka untuk masuk udara lebih sempit, jendela sliding paling sedikit ada dua daun. Ketika satu jendela digeser, maka ruang buka udara hanya selebar satu daun jendela. Berbeda dengan jendela swing, yang ruang buka udaranya bisa dimaksimalkan sebanyak jumlah daun jendela. Mempunyai rumah dengan ukuran yang besar dan luas memang membutuhkan banyak sekali sumber pencahayaan. Agar ruangan tetap terang pada saat siang hari, sumber pencahayaan yang terbaik pastinya dari cahaya matahari. Selain karena manfaat kesehatan, sumber cahaya ini juga gratis jadi hemat biaya. Rumah desain mewah pastinya membutuhkan model jendela rumah mewah juga. Salah satu bentuk jendela mewah adalah ukuran dan bentuknya cukup besar. Dibanding ukuran jendela standar, ukuran jendela rumah mewah cenderung tidak mengikuti ukuran standar, sebab ukuran jendela menyesuaikan dengan tinggi dan lebar bangunannya. Yang perlu Anda pertimbangkan dalam proses memilih model jendela besar dan lebar adalah kelebihan dan kekurangan yang ada. Salah kelebihan jendela besar adalah membuat ruangan tersebut lebih corah sehingga tidak perlu menyalakan lampu. Namun, ada juga beberapa kekurangannya yang perlu kamu pertimbangkan. Kelebihan model jendela lebar yaitu memberikan keleluasaan untuk menikmati pemandangan di luar. Mungkin kamu memiliki rumah dengan pemandangan sekitar yang indah. Kamu bisa memasang jendela berukuran lebar ini sehingga kamu bisa melihat pemandangan tersebut dengan lebih baik. Dengan begitu, kamu bisa melihat bagian luar rumah secara lebih jelas. Untuk itu, jika kamu membangun rumah di daerah dengan pemandangan yang menawan, usahakan untuk memasang model jendela lebar. Semakin berkembangnya zaman, jendela rumah dibuat dengan bahan dan kualitas yang bagus. Hal ini karena masyarakat umum sudah banyak yang mengerti tentang kelebihan rumah minimalis. Meskipun pada dasarnya, fungsi jendela masih tetap sama dan tidak banyak berubah. Jendela minimalis merupakan jendela yang dibuat secara tepat guna, rapi, tanpa mempunyai banyak ornamen serta diletakkan di tempat yang memang diperlukan. Pembuatan jendela minimalis tidak hanya berfungsi sebagai penghias rumah saja, namun juga untuk sirkulasi udara serta pencahayaan yang sesuai dengan kondisi dan lokasi rumah pemilik. Hal yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan jendela adalah model, warna, dan materialnya. Biasanya, pada rumah minimalis, bagian depan jendela sudah menjadi satu bagian dengan model pintu rumah. Sehingga, Anda hanya perlu memilih jendela untuk ruangan lain, seperti jendela kamar atau ruangan yang lain. Untuk rumah modern kekinian, Anda bisa memilih model jendela dengan sedikit ornamen dan hiasan. Desain karten wall biasanya digunakan sebagai penutup sebuah gedung tinggi, tetapi Anda bisa memakai jendela karten wall ini pada rumah Anda. Dengan konsep desain yang baik, rumah akan terlihat lebih mewah lagi. Untuk model jendela ini, umumnya mempunyai tinggi lebih dari 5 meter. Agar tidak terlalu panas saat terkena sinar matahari, sebaiknya Anda menggunakan kaca anti panas. Kaca anti panas dapat mengurangi panas matahari yang masuk lebih dari 60%. Tentu saja, hal ini penting sebab ukuran jendela yang besar tentu berpengaruh pada suhu di dalam ruangan pada siang hari. Kebanyakan rumah-rumah minimalis memiliki kusen jendela tanpa lubang angin. Ya, kusen jendela tanpa lubang angin belakangan sangat identik dengan interior rumah minimalis. Tapi, tidak harus mengikuti kebanyakan orang, bukan? Dan, kamu bisa membuat kusen jendela dengan lubang angin besar dengan unsur warna putih agar tetap terkesan minimalis. Model seperti ini juga bisa memberi sentuhan klasik pada interior rumah. Jendela aluminium geser yaitu jendela geser samping yang bisa dibuka dengan cara digeser ke samping kanan atau kiri. Sistemnya hampir sama dengan pintu sliding aluminium, hanya saja jendela geser ini lebih diperuntukkan untuk jendela. Jendela ini umumnya digunakan dengan tujuan agar ruang dalam tidak terganggu oleh bukaan daun jendela sehingga lebih maksimal. Selain itu, udara segar dan cahaya alami matahari dapat masuk dengan efektif. Akan tetapi, ruang buka untuk masuk udara lebih sempit, jendela sliding paling sedikit ada dua daun. Ketika satu jendela digeser, maka ruang buka udara hanya selebar satu daun jendela. Berbeda dengan jendela swing, yang ruang buka udaranya bisa dimaksimalkan sebanyak jumlah daun jendela. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!